Nanti akan kubangunkan rumah seperti Stano untuk kamu Terima Terima kasih ya Kamu senang? Aku senang banget mas Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini Bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya Dinda Tetaplah tersenyum Dinda Tinggalkan segala duka lara Dan hidup masih terbentang Musalah kau risaukan Tetaplah bahagia Dinda Gimana kabarnya Vina ya Jika dengar aku sudah datang Pasti dia kaget Gak kebayang wajahnya seperti apa nanti kalau dia kaget ya Udah aku segera pulang aja Mas Eri Mas Eri kapan datang? Mas Eri baru pulang ya? Iya Baru tadi pagi aku datang Wah Mas Eri sekarang tambah keren ya Tambah gembrot ya Eh Eri tambah keren Tambah gagah Gimana sih Pak C? Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Mas Eri pulang kok gak kabar-kabar sih sama kita? Ah ya sebenernya sih aku mau bikin kejutan sama Vina Oh iya aku boleh nanya enggak sama kalian Kabarnya Vina gimana? Vina Baik-baik kan ya Puk ya? Baik-baik Mas Eri gak usah ketemu Vina deh Emangnya kenapa Put? Kamu kan lagi capek dari kota sana Betul Pasti pegel-pegel tuh Betul Mas Eri istirahat aja dulu kan abis dari perjalanan jauh Mending Mas Eri istirahat dulu Memulihkan keadaan Menyegarkan badan Betul Pak C? Betul Betul banget Terima kasih Terima kasih atas perhatian kalian terhadap aku Tapi aku gak capek kok Tapi Mas Eri Ada apa sih? Rasanya kayak kalian itu menutupi sesuatu dari aku Ada apa? Bukan gitu Fer Kamu bisa sakit nanti Fer Gini-gini Mas Eri Mending Mas Eri istirahat aja dulu deh Kan ketemu Vina bisa besok-besok Mas Eri kan abis perjalanan jauh pasti capek banget Iya-iya-iya Aku istirahat aja di rumah Gitu dong Oh iya ngomong-ngomong Kalian berdua pacaran ya? Kok bonceng yang berduaan? Enggak Kita berdua ini best friend forever Enggak pacaran-pacaran Betul Pak C? No pacar-pacaran Betul banget dong Terus dulu Eh Fer Lagian nih ya Si putri itu lagi nungguin seseorang Siapa? Tapi orang itu gak tau Gak pekah Seperti itu Kamu sudah punya pilihan Selamat ya Selamat Beruntung sekali Cowok itu yang ada di hati kamu itu Kamu udah cantik Baik juga Pinter masak Pasti cowok itu akan bahagia selalu Kalau ada di samping kamu Batu Kamu itu ada-ada aja Oh iya ngomong-ngomong Antarin aku yuk Kemana? Lewat diri depannya rumahnya Fina Aku masih disuruh beli semen sama bapakku Disuruh beli semen buat nambal itu teras Dadah Kamu jagain si Feria Eh Jajah 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 Aduh si Pace Ngomong-ngomong Kasih bocoran dong Siapa? Pria yang sudah menempati hati kamu itu Kalau gitu Kita duduk aja Biar lebih santai Sini 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 Aduh 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 Coba ngomong sama aku Siapa sih cowok yang sudah mengisi hatimu itu? Biar aku tebak Biar aku tebak Pasti kreatirannya cowoknya tinggi Gagah Beribawah Dan Apa ya Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Kaya mungkin? Enggak sih Dia orang yang sederhana Aku udah lama banget kenal sama dia Hmm Jadi Aku udah mengenal betul siapa dia Tapi Oh aku tahu Aku tahu Aku tahu Pasti Kalau Aku tahu Aku tahu Pasti Kalau Kamu bercanda kan Wih Candaan kamu itu bikin aku kaget Barusan Ya kan? Ya kan? Tapi kalau misal Candaan aku itu Kebenaran Kenapa? Kalau memang aku barusan ngomong Serius? Mas Aku gak bercanda kali ini Mas Jadi Perihal yang ada di hati kamu itu adalah Mas Iya Sejak dulu Gak ada orang lain yang bisa ngisi hati aku Kecuali Mas Ferry Ya Meskipun aku harus menerima kenyataan Mas Ferry lebih suka cewek lain daripada aku Gak apa-apa Yang penting aku bisa lihat Mas Ferry bahagia Meskipun Bahagia Mas Ferry itu bersama orang lain Gak apa-apa Aku harus menerima kenyataan Yang penting lagi Aku bisa selalu ada di samping Mas Ferry Menemani Mas Ferry saat senang maupun susah Ya Walaupun hanya berstatus seorang sahabat Gak apa-apa kok Teh Putri Mas hanya ingin belajar setia terhadap pasangan Iya Mas Aku paham Aku tahu itu Tapi ada satu hal yang harus Mas Ferry tahu Apa itu Vina udah mau nikah Mas Maka dari itu Aku berani mengungkapin perasaan aku sama Mas Ferry Gak mungkin Gak mungkin Dia sudah berjanji terhadap Mas Dia mau menunggu Mas Sampai Mas sukses Sekarang Mas Mas sudah merasa Mas sudah cukup Cukup untuk membahagia Mas Tapi memang itu kenyataannya Vina sudah nikah Mas Ferry gak percaya Enggak 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 Ini pasti akan akalan kamu Karena kamu itu suka sama Mas Bener kan Putri Mas Ini foto siapa Mas Ini foto siapa kalau bukan Vina Aku kerja Aku gak kena bohong Mas Aku kerja Keluar negeri Mempertaruhkan hidup aku Di sini aku ditinggal nikah Ini gak adil Ini gak fair Mas Ferry Mas Ferry harus sabar Mas sebenernya Fina itu bukan wanita yang baik Tapi dari dulu aku bilang gak gitu sama Mas Ferry Takutnya Mas Ferry mikir aku malah mau jelek-jelekin Fina Tapi memang kenyataannya Fina seperti itu Ya Makasih ya Kalau kamu gak nyampaikan Mungkin sampai sekarang Mas belum tahu Makasih ya Tapi Mas masih belum bisa menerima Kamu Jika Mas menerima kamu saat ini Takutnya Kamu akan menjadi Bahan pelampiasan Mas Tungguin Mas Aku akan selalu tungguin Mas Ferry yuk Mas akan selesaikan masalah ini Dengan cepat Dan Agar kamu tidak merasa Kamu sebagai pelampiasan Kalau gitu Mas pamit pulang dulu ya Mas pamit istirahat Yaudah hati-hati ya Mas Kamu juga hati-hati Mas pamit dulu Iya Hati-hati ya Mas Maafin aku ya Mas Aku harus menyampaikan berita ini sama Mas Ferry Meskipun aku tahu Mungkin Mas Ferry Merasa sangat hancur Tapi Setidaknya aku bisa memperingatkan Mas Ferry Untuk tidak bertemu dengan Fina Tapi kalau memang Mas Ferry mau menyelesaikan ya gak apa-apa Semoga masalahnya cepat selesai ya Semoga si Putri bisa nyatain perasaannya Aku gak mau kedua sahabatku Sakit gara-gara wanita seperti si Fina Kan Putri sama si Ferry Si Ferry ganteng Si Putri cantik Cocok tuh dia Aku tungguin si Putri aja disini deh Aku pengen tahu gimana Kejadian yang tadi Sini sih Aku tahu nih Kamu sudah nyatain perasaan kan Kamu kenapa masih ada disini Katanya tadi mau beli semen Mana semennya Aku itu cuma alasan Puk Ke Ferry Puk Biar kamu bisa berdua Dan lagian Aku kasian yang mau bilang sama Ferry Kalau si Fina itu Sudah dapat tuh Juragan Apa tuh namanya Hongkong apa Kamu nih ya Juragan kedondong Nah itu Gimana aku Gimana aku Tentang kejadian yang tadi Barusan itu Kamu Dan Ferry Pace Kamu tahu gak Apa tuh Kamu pasti diterima sama dia Pace Puk masih ngomong Gimana Puk Gimana Puk Yaudah aku diem nih Mas Ferry tadi udah tahu Kalau si Fina udah nikah Dan Mas Ferry juga udah tahu Semua perasaannya Puk Terus Tapi Mas Ferry bilang Mas Ferry masih belum bisa Nerima aku Untuk saat ini Loh kenapa Puk Karena Mas Ferry masih mau Tidak tipu Karena dia sekarang kan lagi masih ada hubungan tuh Sama si Fina Tapi si Fina nya aja tuh Yang gak ada ahlak Aceh Kamu gimana sih Aku sakit hati itu udah dari dulu Ya tapi kan sakit hati kamu itu Tersembuhkan sekarang sedikit Tapi ya Kan kamu tuh udah ada tanda-tanda tuh Dari si Ferry Tapi yaudah yang penting Mas Ferry udah tahu Kalau memang Fina itu Bukan wanita baik-baik Dan Fina itu udah nikah sama orang lain Jadi Peluang aku Jadi tambah besar dong Terus dulu dong Sekarang Emang besti aku yang paling keren Sekarang kita harus makan dulu nih Kita Aku udah lapar nih Kalau urusan perut aja kamu ya Gak bisa ketinggalan Yaudah yuk Bawa uang kan Iya aku yang traktir Lagu lama deh Yaudah naik Tapi ada kan bensinnya Banyak dong Lagian nih ya bu ya Ferry tuh Lebih cocok sama kamu bu Kamu ngomong aja dulu Sendal gak ketemu Emangnya ditaruh dimana sih sendal tuh Heran deh Dari awal bulan nikah Sampai sekarang Gak ada bahagia-bahagianya Mana Pagi-pagi gak dibikinin kopi Emang apa sih kerjanya Vina nih Beda sekali Astagfirullahaladzim Ma Mama Mana gak dijahitin lagi Istri macam apa sih kamu ini Heran Heran Oh Masa aja bentar lagi Ma Kamu ini nyuci apa gimana sih Udah tau kan Kita ini terlambat Udah lelet Kerjanya gak ada yang becus Suami gak diopen nih Kamu ini Istri macam apa Kerjanya main HP doang gitu Leha-leha di sofa Lihat TV Nonton TV Ma Iya bentar Keburu banget deh Masih dandan kok Ada apa sih Ada apa Kamu gimana sih Kamu gimana sih Kopi udah gak dibikinin Kamu tuh kerjanya apa Tiap hari Leha-leha Main sosmed Sosmed Itu gak ada untungnya Lebih baik kamu bekerja Keras Cari duit Untuk kita Kedepannya Eh emang papa pikir Mama ini tuh pembantu Ya bukan Kalau istri itu Bagaikan ratu Jadi gak perlu urusin Keperluan rumah Dari masak Nyuci seharusnya Papa ini kan banyak uang Sewa dong pembantu Aku ini pembantu kamu apa Untuk apa Aku nikahi dirimu Yang aku banggakan Dan aku sanjung-sanjung Di depan keluarga ku Namun Kamu tinggalnya begini Siapin kopi saja Kamu gak mampu Aku nikah sama kamu Bukan untuk jadi pembantu Aku disini itu Udah mengerjakan Apa yang jadi tugas aku Kalau bukan tugas aku Selebihnya aku gak mau tau Dan satu lagi Aku tipe-tipe wanita Yang gak suka ribet Dan bukan Pekerja keras Aku tuh maunya yang Instan-istan aja Dan kamu tau Sebelum aku nikah sama kamu Aku di rumah tuh Aku gak pernah disuruh-suruh Aku pikir ini pembantu kamu Dengerin ya ma Aku menikahin kamu Untuk Membangun rumah tangga Bukan seenaknya Kamu malah disini Kamu seharusnya Membantu aku Dalam Mengerjakan semua Hal-hal yang Aku gak habis pikir ya Sama kamu Kamu seharusnya Paling tidak bisa Cukup Masa gak bisa Nyuci gak bisa Yaudah Kalau kamu itu Udah Paling nyesel Nikah sama aku Aku juga lebih nyesel Dan satu lagi Kita itu baru nikah Jadi kalau orang baru nikah itu Seharusnya kamu tuh Bahagiain aku Oh ini Sikap kamu Sikap kamu itu Baru kelihatan sekarang Kasar banget ya Aku tuh bisa lebih kasar Daripada kamu Ma denger ya Gak ada ceritanya Wanita di bawah Nawangan aku Gak mau aku suruh-suruh Kamu wanita macam apa Kamu diam Bener-bener menyesel ya Kalau bukan karena Aku ada acara hari ini Aku ogah jalan sama kamu Aku juga ogah jalan sama kamu Aku juga lebih nyesel Udah aku gak jadi ikut Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Gak mau ikut Oke Bulanan kamu Akan aku kurangin Enggak 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 Aku ikut Nanti aku Aku bener-bener menyesel ya Awas ya Kamu gak Enggak 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 Aku akan kasih kamu 300 ribu Selama satu bulan Cuma 300 ribu Aku kok ribu banget ya Cuma Kami Istri macam apa Kamu ini Yaudah Aku mau naik Duit papa Duit papa Duit Duit Gak ada Duit Astaga Kamu pelit banget sih Mau isi bensin Kan wanya itu cuma ada di kamu Aku cuma sebulan dikasih 3 ribu aja Tepet banget ya 3 juta aja sebulan Baras banget Seperti macam apa Aku gak nyangka sama Fina Tiga-tiganya Fina memperlakukan aku dan mempermainkan aku seperti ini Padahal dia sudah janji sama aku Dia akan menunggu aku Sampai aku sukses Buat apa aku kerja jauh-jauh ke negeri tetangga Kalau disini Fina sudah Menikah dengan orang lain Udahlah Aku gak perlu memikirkan wanita yang tidak menghargaiku Aku harus membuka lembaran baru Hidupku masih panjang Masa iya aku hanya memikirkan Fina Yang sudah tega menghancurkan hatiku berkeping-keping Dan Kenapa aku gak sadar dari dulu Bahwa dia putri Memedam rasa terhadap diriku Seharusnya aku memilih putri daripada Fina Dia jauh lebih baik Dan dia bisa juga segalanya Seandainya aku dulu bersama putri Bukan Fina Aku gak bakalan seperti ini Memang benar kata pepatah Tidak ada buah kaki di depan Tidak ada penyesalan di depan Pasti ada di belakang Sudah Aku harus cepat-cepat selesaikan masalah ini Aku harus minta penjelasan sama Fina Apa aku harus ke rumah dia Melihat dia dengan suaminya Vin Siapa dia? Gak kenal Kamu jangan so gak kenal ya Aku beneran gak kenal Gak mungkin laki-laki Gak kenal nyapa-nyapa kamu Manggil-manggil kamu Aku akan bikin perhitungan sama dia ya Aku emang gak kenal kok Gak usah Pasti itu suaminya Bagaimanapun Aku harus minta penjelasan Dan berani untuk menghadapi mereka Ada apa? Kenapa? Kenapa kamu panggil-panggil istri aku? Saya ada-ada keperluan sama kamu Vin Tolong jelasin Apa maksud semua ini? Sini 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 Kamu kapan balik ke desa ini? Tadi pagi Maksud kamu ini apa? Katanya kamu mau menunggu aku Sampai sukses Aku itu gak kenal sama kamu Aku tuh gak pernah nungguin cowok yang udah jauh pergi Tanpa kepastian Dan aku bukan orang yang suka menunggu Aku sudah punya suami Ini suami aku Ya Aku baru tahu tadi Oh Ini Ini yang kamu inginkan Setiap minggu Setiap bulan Kamu minta transfer Hanya untuk sama dia Bagus Pinter banget Kalau aku udah dapet uang dari kamu Aku pasti itu bukan pakai sendiri Aku pakai sama suami aku dan aku Cuma memanfaatkan kamu Karena apa? Karena kamu itu bukan orang yang aku sayang Aku sudah bahagia sama suami aku Aku jauh-jauh pergi ke negeri orang Untuk menikahi kamu Tapi kamu menikah dengan pria lain Terus kenapa? Masalahnya sama kamu itu apa? Aku udah gak pernah sayang sama kamu Aku cuma sayang sama uang kamu Ngerti? Sama uang kamu Bagus Kenalin suami aku Aku gak perlu kenal sama suami kamu Suami kamu yang kecil seperti itu Hah? Apa kamu bilang? Suami aku kecil Iya Gak apa-apa kecil-kecil itu banyak uangnya Iya sayang Iya dong Secara motor Aku kan motor gede Motor yang jarang dimiliki oleh perantauan Macam laki-laki ini Aku bisa beli Selebihnya dari motormu ini Shhh Ferry Jalan kaki bos Ingat kamu itu jalan kaki Jangan sombongkan dirimu di depan Kita berdua seorang suami istri yang berbahagia Dengan jalan kaki Nanti akan aku buktikan di hadapan kalian berdua Ferry Kalau aku bisa beli mobil daripada motormu ini Ferry dengerin aku Kamu kerja jauh-jauh ke negeri orang Kenapa? Karena kamu itu gak punya kerjaan disini Kamu itu cukup sulit mencari uang Karena kamu itu udah berada di negeri orang Dan kenapa kamu pulang-pulang? Uang kamu habis gara-gara aku Jadi kamu kerja itu gak dapet apa-apa Ya Betul Sekarang aku baru sadar Wanita seperti kamu Memang tak layak untuk aku perjuangkan Terus Wanita kayak apa yang layak buat kamu perjuangkan? Udah deh Kamu itu merantau itu gak perlu Kamu itu merantau jauh-jauh Kamu itu cari uang jauh-jauh Itu gak perlu Karena semuanya itu gak ada buktinya Kalau kamu itu gak ada disini Ya memang aku jauh-jauh-jauh Ternyata Kamu seperti tanaman benalu Yang menempel di pohon besar Dan numpang hidup Eh Kamu bilang aku ini seperti benalu Ya Seharusnya kamu itu bangga Aku jadi benalu di hidup kamu Karena apa? Karena kalau aku jadi benalu di hidup kamu Semua Uang kamu Semua aset-aset kamu Yang kamu kerja jauh-jauh Kamu sulit kerja jauh-jauh Di negeri orang Itu tergurus habis sama aku Eh Dimana ada orang yang bangga Kalau hidupnya Ada benalu yang menempel seperti kamu Yaudah Ferry Terus kamu ngapain Kamu marah-marah sama aku Jangan malah Aku minta penjelasan sama kamu Kenapa kamu tega-teganya Memperlakukan aku seperti ini Dengan pria jelek ini Hei mas Dengerin Kita udah berbahagia Dengan kehidupan kita Sebaiknya kamu Nikmati penderitaan kamu Setelah kami berbahagia Aku berbahagia Sama suami aku Jadi buat apa kamu Kamu bilang Minta penjelasan sama aku Penjelasan bagaimana Yaudah Selamat menikmati Pedihnya kehidupan Dalam pengkhianatan Cinta Kamu Sayang Sudah cukup jelas Semuanya sudah cukup jelas Hmm Apa Mau ngomong apa lagi Mau minta penjelasan lagi Enggak penglu kan Jadi sekarang Akan aku ingat Wajah-wajah kalian Yang sudah memperlakukan aku Seperti ini Dan aku berharap Aku Tidak akan bisa Menemui kalian lagi Dan melihat Kalian lagi Di hadapanku Kalau gitu Semua sudah jelas Saya permisi Selamat Menjalani kepahitan hidup ini Semoga kalian Mendapatkan kermanya Jangan ketawa Ketawa Ayo Cepat mah Kita sudah terlambat tau Diam Gara-gara kamu Dan mantan Tau Yang ada di dalam dunia Ini Berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Kamu yakin put Si Ferry ngajak ketemuan disini put Ya yakin lah Pak C Kan Mas Ferry Semalam telpon aku Katanya Mas Ferry ada sesuatu Untuk aku Tapi anehnya ya Kok kita disuruh Pakai baju bagus ya Pak C Hah Jangan-jangan Kamu sudah ditalak put Enak aja kalau ngomong Aku kan masih belum nikah Sama Mas Ferry Iya iya Ih Aduh Kamu kayak gak ada kerjaan Sama sekali put Kenapa kamu cabutin tuh bunga put Dilempar ke aku lagi Daripada aku nyabutin kumis Kamu Mending aku nyabutin bunga Ini Kamu mau kumis kamu aku cabut Jangan dong put Ini kan Salah satu warisan dari bapak aku put Warisan Iya dong Bapak aku kan Tuh kumisnya tuh sampai kesini tuh Kalau ketawa Ih jelek Pak C Tapi kamu seneng kan temen-temen aku kan Iya sih C Eh ngomong-ngomong si Ferry itu kemana Hah? Si Ferry Ngapain kamu cariin Mas Ferry? Kamu mau nikuh ngaku ya? Eh Mas Ferry itu punya aku Eh kamu kira aku ini cewek apaan? Eh cewek apaan? Iya 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 Kami tuh cowok C Kamu tau kan Udah berapa lama aku nyimpen rasa ini untuk Mas Ferry? Ya aku tau pu Aku tuh sayang banget Jadi orang seperti kamu put Iya aku tuh sayang banget sama Mas Ferry Tapi aku harus rela Ngeliat Mas Ferry sama orang lain Tapi Hace Aku bersyukur banget deh sekarang Soalnya Vina udah nikah sama orang lain Berarti Mas Ferry itu jadi jodoh aku dong Bener gak? Betul dong Ngomong-ngomong sahabat aku lagi ceria nih sekarang nih Iya dong Kamu gak liat penampilan aku sekarang udah cantik? Tidaklah tersenyum di indah Tinggalkan segala duka lara Jangan hidup masih terbentang Bersalah kau risaukan Tidak jangan senang dulu Habis ini kamu harus ngeraktirin aku nih Eh ini aku ngeraktir buka nih Makan-makan Mangat-mangat Hei Hei Mobil nih pu Mobil siapa pu? Cuman aku tau Dari tadi kan aku disini sama kamu Gimana sih? Kau banget pu Iya ya Kayak banget nih orang pasti nih Yaudah lah ceh Kita solawatin aja dulu Siapa tau suatu saat nanti kita bisa beli mobil seperti itu Amin ya Allah Semoga aku dan pu mendapatkan mobil yang bagus seperti itu Amin ya Allah Amin Leri Tuh pu Aduh Aduh paci Ihh Kau gak apa-apa sih Aku disini aja Turun gak? Turun Lebih baik Kamu pulang aja dulu Nanti malam aku hubungin kamu Kita makan di restoran Udah Aku tak lagi mau ditraktir sama si putri abis ini Udah nanti aku traktir lebih kok Jagain sahabat aku ya Ngapain didengerin Paci Kau mau kemana? Udah disini aja aku masih ada perlu Udah Udah Kita berdua aja Ngapain harus sama Romy Kalo ada sama Romy Kan jadinya tiga Kita berdua Sama Romy yang ketiga Tiga itu adalah Terus Masuk mas Harry ngajakin aku ketemuan disini Aku pake baju bagus kayak gini Itu apa? Ya aku hanya ingin Berdua saja sama kamu Boleh kan? Berdua? Kan emang biasanya kita berdua mas Dan satu lagi Aku sudah menetapkan hatiku Untuk menikah dengan kamu Kamu mau jadi istri aku kan? Ini serius mas Aku gak mimpi sama sekali kan? Semua yang terindah Jangan di dalam Sbenernya Lipsetikmu berantakan Gak biasa pake lipstick ya? Gimana? Mau kan jadi istri aku? Dan Dan Kenapa? Gak apa mas Mobil ini Ada untuk kamu Kamu terima Mobil ini mas? Iya Ini buat aku? Nanti Akanku bangunkan rumah Seperti istana Untuk kamu Terima Terima ya Kamu seneng? Aku seneng banget mas Kamu suka? Kamu suka? Suka banget Akhirnya Penantian aku selama bertahun-tahun Hari ini Semua jadi kenyataan Makasih banyak ya Ya Akan ku pastikan Kamu akan bahagia Dan tidak akan kekurangan Sedikitpun Terima kasih banyak ya Terima kasih juga Kamu sudah menyadarkan diriku Atas semua kebodohanku Gak apa-apa Yang lalu biarlah berlalu Ya Sekarang yang terpenting Kita ada di masa depannya Oh iya Ngomong-ngomong Kamu sudah Punya anak berapa? Enak aja punya anak Aku kan belum nikah Nanti Setelah kita menikah Kamu ingin punya anak berapa? Kayaknya punya dua cukup deh Aku pengennya yang pertama itu cowok Yang kedua itu cewek Gitu Biar adil Aku ingin punya anak lima Lima? Hmm Biar menjadi tim basket Kalau enam gimana? Biar jadi tim volley Ya udah Gak apa-apa Enggak Anak itu didipan dari Allah Jadi Berapapun anak yang dikasih sama Allah Kita harus terima Kita harus syukuri Oke deal Kuat Iya apa sih? Kamu ngomongnya gitu deh Maafin emas ya Emas terlalu lambat Untuk menyadari semua ini Gak apa-apa Oh Maksud aku Bukan emas Bukan aku Tapi Bunda Kita kan belum nikah Kenapa? Dari sekarang panggil ayah bunda Nanti biar enak panggil ayah bunda Bunda Ke kamar dulu Aku ke kamar sih? Terus kemana? Kamar mandi? Iya bunda Masakin makanan gitu Ayah lapar gitu Bunda kan bukan pembantu ayah Iya Iya juga sih Aku takut Aku harus Aku harus minta tolong sama Ferry ya Apa sih? Geli tahu Ngomongnya gitu Yaudah Kita panggil dulu Ferry Ferry Aku mohon sama kamu Aku minta tolong Ferry Sama kamu Ferry Aku mohon ya Gak usah pegang-pegang aku Sebulan yang lalu Masalah kita udah selesai kan? Sudah jelas semua kan? Ferry Tapi ini kali ini aja Tolong bantuin aku ya Ferry Aku habis dipukulin sama suami aku Ferry Ferry dia tuh keras sama aku Suami aku Keras sama aku Ferry Tolongin aku Ferry Kita sudah mempunyai jalan hidup masing-masing Kamu dengan suamimu Aku dengan putri Hah? Fina Bener kan? Cerita kamu sama Mas Ferry itu udah selesai Jadi untuk apa lagi? Untuk apa lagi kamu datang kesini Kamu cari-cari Mas Ferry itu udah gak ada gunanya Ferry Itu udah gak penting buat kamu kan? Kamu sendiri yang udah ninggalin Mas Ferry Kamu ninggalin Mas Ferry sama laki-laki lain Dan aku bersyukur banget Kamu udah menikah sama orang lain Dan karena aku Bisa bersama Mas Ferry Putri Udah ya Vin? Cukup Cukup Aku gak mau dengar apapun dari mulut kamu lagi Aku sudah berdoa Dan berharap Agar aku tidak bertemu dengan kamu lagi Dan melihat wajahmu di hadapanku Sekarang Ngapain kamu hadir lagi di hadapanku? Sekarang Aku mohon Jangan ganggu kita lagi Kita sebentar lagi akan menikah Bener kan? Iya bener Ferry tapi kali ini aja tolongin aku Lepasin Aku masih punya urusan lain Daripada bantuin kamu Tapi Ya udah aku sudah menjalani hidupku dengan putri Jangan harap Kamu akan ada di hatiku lagi Kamu sudah aku buang jauh-jauh dan aku pendam Tapi Ferry kali ini Ferry 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 Tolong dong Ferry 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 Udah-udah-udah Urus-urusan kalian sendiri Ferry Tapi Ferry Udah Ferry 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 Sini Nggak Nggak mau Nggak mau Sakit ya Diam Aku bila aku udah mau Ferry Tolongin aku Ferry Ferry Temprem K L ah K K K K K K Terima kasih.